ya tanggapan kakak tentang yuri gimana tentang yuri dulu sih suka nge-yuri jadi kayaknya apa yuri kono jurno java naniwa yu negara ya kan namanya siapa risa eka vidaluk kari saeka jadi karakter apa dari anime apa jadi di himiko dari betum dari betum ya kalau boleh tahu kakak dari atas sampai bawah kira-kira berapa nih harga kostumnya sebenarnya sih kalau kostum ini bisa sekitar 300 ya tapi emang belum sama wik-wik sama wik-wik terus kira-kira wik sama kostum berapa nih kalau full semua bisa sampai Rp4500.000 kalau kakak namanya dan dari karakter apa ini Munechika Mika Juki dari Token Ranbu saya bikin fun artnya sendiri kostumnya sendiri kira-kira dari atas sampai bawah kira-kira berapa nih kan kalau pedangnya ini aku bikin baja harganya 750.000 kalau full kostumnya sih bikin sendiri juga bingung juga ya berapa ya kira-kira kak berapa kira-kira ya sekitar 400-500 sana kalau full set dengan style dan lain-lain kalau bikin ya makasih ya kak waktunya kalau mau titip Instagram boleh Oh Instagram aku Risaeka 8909 kalau saya Ziluk Z-Y-E luke terima kasih oke halo kak namanya siapa Nana Nana sekarang cosplay apa jadi Ercan jadi Ercan terinspirasi dari mana awalnya sih Google-Google ternyata ada karakter yang menggambarkan bumi namanya Ercan ya jadilah Ercan oke kakak cosplay dari tahun berapa dari tahun 2009 10 tahun berarti udah sepuluh dong ya nggak sempet ini vakum dulu gitu awal mula cosplay itu dari mana ini Kak bisa pertama kali cosplay itu dari komunitas kah atau apa gitu awalnya sih sih karena sering lihat film kartun ya kayak gitu kan awalnya dulu kalau jaman 90-an itu kan eh kartun apa ya Sailor Moon sama kartu-kartu Sakura dan Dragon Ball ya ya kan kalau untuk cewek-cewek mungkin lebih ke Sailor Moon ya karena lihat dari film anime-anime kayak gitu jadi tertarik ih kok lucu banget sih itu pakaiannya terus gaya-gayanya jadi jadi pengen kayak cosplay jadi pengen jadi kayak dia gitu ya ada gak sih yang ngebedain antara cosplayer lawas dan cosplayer yang sekarang-sekarang gitu sebenarnya sih dari pergembangannya ya kalau dulu cosplay-nya yang apa ya ke grup ya kalau sekarang kan lebih ke individual kayak gitu dulu lebih ke kayak grup-grup Sailor Moon gitu satu paket iya satu paket dan lebih banyak kabaretnya dibanding individual kesan-kesan buat cosplayer baru apa sih Kak? kan Kakak itu cosplayer yang mana nih terbilang nama? iya banyak-banyak yang kreatif juga sih terus udah banyak juga orang yang mau cosplay gitu kalau dulu kan jarang banget sampai kita tuh kalau dulu kalau mau cosplay tuh kayak lihat dulu lah situasi kayak gitu kalau sekarang kan dimana aja juga udah bisa cosplay kayak gitu jadi untuk tempat-tempat cosplay juga udah banyak ya tetep terus berkarya ya jangan bosen jangan jangan apa ya jangan patah menyerah untuk berkosplay gitu untuk reaktifitas juga ya buat anak-anak bangsa gitu oke Kak makasih mau promosi nggak untuk Instagram atau Facebooknya? oh iya jangan lupa ya IG aku adalah ad anjujar ya jangan lupa ya di follow iya makasih ya Kak iya oke halo Kak namanya siapa? Fabian siapa? Fabian babi Fabian anjing oh iya Fabian iya kok disini style-styleannya kayak anak K-pop salahipen ya? enggak gue hype abis iya gue ada kucing iya gue ada kucing kenapa ini nggak pake style-an lain? kan ini acarawi ibu malah-malah style-an hypebeast karena kenapa enggak kok lu ngeselin sih lama-lama? iya soalnya gue emang ngeselin iya gue belum punya cowok tapi gue suka nge Yuri kalau gue suka nggak? enggak enggak anjing lama-lama inget-inget sendiri kan juga ini eh jadi dia kayak anjing ntar masukin ini ya dia kayak anjing mana? ya sekarang kita mau nanya-nanya tentang Yuri ke cosplay mbak boleh minta waktunya sebentar enggak? mbak mau nge Yuri sama saya enggak? nge Yuri ya? enggak saya masih normal tapi aku normal kok kalau normal sama yang normal aja? iya aku mau nge Yuri sama mbak-embahnya mau nggak? enggak kok mau nge-embahnya nggak mau? karena udah ada karena kenapa enggak? berarti mbak mau iya jadi nggak mau iya ya aku kesel aku mau marah aku mau buku ah dah ya mbak si si iya bentar-bentar siapa nih? enggak nanya apa? iya aku mau nanya aja nanya aduh gimana nih? udah jawab aja aduh gimana nih mbak namanya siapa mbak? Anissa iya salam iya mau cosplay apa mbak? emm Noah Himeshaka tapi lagi nggak pakai wiki-nya oh yaudah iya aku mau nanya mbak mau nge Yuri sama aku apa enggak? apa? mbak mau nge Yuri sama aku oh boleh ayo mau ngomain aku mau meluk terus aku mau gidein oke ayo oh iya makasih mbak iya mau di promosin IG ya bawa FB-nya kita? hmm IG aja Anissa FW19 makasih mbak iya pak boleh hai hai nama siapa? lo santuy hai santuy nama siapa? pidalu pidalu ya tangkapan kakak tentang yuri gimana? tentang yuri? iya dulu sih suka nge yuri jadi kayaknya apa yuri apa yuri? apa yuri? apa yuri? apa yuri? apa yuri? kalo tepat sih posenya dan ekspresinya itu indah kalo gak tepat gak indah? iya gak indah kalo misalnya Dika yuri gimana? Dika yuri? Mardika nge yuri Mardika tuh siapa? Mardika tuh siapa? Mardika tuh siapa? kalo ketika si Dika megang-megang cewek kayaknya harus ditubah santuy santuy yaudah yuk kak udah makasih iya sama-sama eh mbak boleh menebong jarang gak? iya namanya sama mbak eh aku Nizumi nge-cosplay apa mbak? aku cosplay Asuna dari Sword Art Online jadi aku menanya mbak mau nge yuri sama aku apa engga? mbak mau nge yuri sama aku apa engga? aduh tergantung nih mau kapa dulu nih aku mau meluk doang kok gak lebih nge-cosplay 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 oh iya mbak nama aja gitu instagram aku nizu.me itu aja makasih mbak aku mau meluk lagi gantian dong meluk nama siapa kak? Cecil Nalin, Fabian nge-cosplay perbedaan yuri sama yoyi apa? manjuan manjuan kalo yuri cewek sama cewek kalo yoyi cowok sama cowok kalo yuri ngapain aja kak? kalo yuri ngapain kak? gini 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 ini deh ini sama ini coba gimana peragain desaannya desaannya gak bisa desa kalo yoyi gimana? gini oh gini 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 kan pedang sama pedang oh kalo ngiri sama aku mau gak? ayo 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 kan suka entai ya? iya bisa dubbing entai gak? bisa dikit cobain gini gini aw can ayo gini Terima kasih telah menonton!